Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman semua Balik lagi di channel Ida Novita Oke kali ini aku akan Buat video mengenai tutorial Gimana caranya untuk nge-request pin Bagi kalian yang udah dimodifisasi Tapi sebelumnya Kalian jangan lupa untuk Subscribe, like, komen, dan share Buat yang belum subscribe, subscribe dulu ya Dan aku bilang terima kasih banyak Buat teman-teman yang udah ngebantu channel Ida Novita Sampai sekarang ini Semoga Allah membalas kebaikan kalian semua Oke langsung aja Jadi di dalam video kali ini Aku akan membuat beberapa poin Yang pertama aku bakal Memberitahu ke kalian Gimana cerita aku dari awal Nge-youtube sampai bisa Monetisasi Yang kedua aku bakal memberitahu ke kalian Gimana caranya Untuk merequest pin Yaitu dengan cara memverifikasi data kalian Dan yang ketiga Aku bakal membahas Seputar permasalahan-permasalahan Pada saat ikan request pin Jadi aku mendapatkan permasalahan Seperti tidak munculnya Menu metode Pembayaran Dan juga Atau belum Sampainya Pin ke rumah kita Jadi semuanya Akan aku bahas Tuntas di dalam Video kali ini Jadi kalian jangan lupa Stay tune Sampai habis Oke teman-teman Jadi pertama aku cerita dulu ya Gimana awalnya Aku nge-youtube Yang pertama Aku mulai nge-youtube Itu bulan April 2020 kemarin Itu mengenai Membahas tentang Shopee Howl Dan lain sebagainya Dan Pada tanggal 10 Februari 2021 Channel youtube aku Udah mencapai 1000 subscriber Dan 4000 jam tayang Nah Jadi youtube aku Bisa dimonetisasi Oleh pihak youtube Jadi bagi aku Itu udah 10 bulan Aku nge-youtube Dan termonetisasi Pada Bulan Februari Kemarin Jadi teman-teman Buat kalian Jangan sedih Kalau youtube kalian Belum dimonetisasi Kalian Jangan lupa Untuk berdoa Dan tetap Terus meng-upload Video gitu Teman-teman ya Jangan sampai Nggak upload Nah Jadi Pada saat Hari selanjutnya Aku tuh langsung Mengajukan Untuk Monetisasi Dengan youtube Tapi aku Nggak buat Tutorialnya Jadi Jaraknya tuh Sekitar sehari gitu Atau 2 hari Nah youtube aku Udah muncul Iklan dari saat itu Nanti Kita bakal Buat akun Google adsense Nah setelah Kita buat akun Google adsense Jadi Kita udah bisa Menerima penghasilan Dari iklan Yang muncul Di youtube kita Teman-teman Oh iya teman-teman Jadi syarat kita Untuk bisa Mendapatkan Pin adsense Jadi kita harus Memiliki penghasilan Minimal 10 dolar Jadi misalnya Kalau estimasi Pendapatan Di youtube Kita itu Udah mencapai 10 dolar Nanti mereka langsung Mengirimkan Email ke kita Supaya kita Melakukan verifikasi Data diri Seperti itu Teman-teman Jadi buat kalian Yang melihat Pada saat Di google adsense Itu masih Nol Saldonya Itu tenang aja Teman-teman Karena memang Mereka update itu Sebulan sekali Jadi kalau kalian Mau melihat Estimasi pendapatan Kalian di youtube Kalian bisa Lihat di youtube studio Kalian bisa buka Melalui aplikasi youtube studio Atau Kalau aku itu Buka cuma lewat Chrome aja Lewat chrome Terus cari di google Cari youtube studio Atau dashboard youtube Nah disitu aku biasa Ngeliat Pendapatan Ataupun Video-video aku Yang lainnya Jadi buat kalian Yang belum monetisasi Tetap semangat ya Dan semoga Kalian cepat Termonetisasi Oke teman-teman Jadi kita langsung aja Ke beberapa Tutorialnya Jadi kalian harus Simak sampai Abis Oke Kita langsung aja Ke tutorialnya Oke teman-teman Jadi aku tuh Monetisasi Pada tanggal 13 Februari 2021 Nah Akhir Februari Saldo aku Udah mencapai 10 dolar Lebih Nah pada tanggal 1 Maret 2021 Aku tuh Dapet Email Dari Google AdSense Yang mengatakan Bahwa aku harus Memverifikasi Identitas Untuk menerima Pembayaran Dari Google AdSense Nah jadi Kita harus melakukan Proses verifikasi Nah ini verifikasi Data Bisa berupa Paspor SIM Atau KTP Nah disini Aku milih KTP Nah tips Untuk mengirim dokumen Kita harus foto Seluruh bagian dokumen Termasuk Ke 4 sudutnya Gambar harus Dapat terbaca Fokus Serta tidak ada Kilau dan Pentulan cahaya Dokumen yang Tidak lengkap Atau tidak jelas Atau foto yang gelap Atau buram Tidak akan diterima Nah jadi Itu adalah Tips untuk Mengirim foto Yang akan kita Verifikasi di Google AdSense Jadi aku Liatin ke kalian dulu ya Dashboard channel aku Nah disini Pendapatan aku Udah 11,68 Dolar Jadi aku Bisa Memverifikasi Data diri Kita langsung aja Ke Google AdSense Terus kita Klik Pembayaran Nah disini tuh Udah ada Bacaan verifikasi Identitas Anda Nah jadi kita langsung Verifikasi sekarang Nah disini kita cek Cek dulu ya Alamat yang udah Diisi sebelumnya Aku juga bakal Ngecek ulang Nama di KTP aku Dan juga Yang udah aku tulis Itu sama atau enggak Nama Ida Novita Rumahnya Nah Yang baris kedua Itu untuk Alamat kalian Supaya Kalau alamat kalian Itu panjang Bisa kalian Tambahin disini Bukan ditulis Ulang ya Alamatnya Tetapi Kalian Tulis alamat Lengkapnya Kalau kurang Di baris alamat Kedua Nah disini Kotanya Kalian pilih Provinsinya Dan kode postnya Nah Disini langsung Kita Upload Disini Aku klik Yang Unggah Selanjutnya Kita pilih File Terus Kita Cek Di Galeri Kita Foto Yang akan Kita Foto Foto KTP Usahakan Setiap Sudutnya Itu terlihat Ya Teman-teman Nah Itu Kayak gitu Tuh Nanti aku Liatin Contohnya Nah Ini contoh KTP aku Tiap sudutnya Kelihatan Dan Gambarnya Sangat gelas Ketika Ketika kalian Mengupload Foto KTP Diusahakan Diusahakan Dengan Sebaik Mungkin Karena Dia Kesempatannya Cuma Sampai Tiga Jadi Kita Jangan Salah-salah Untuk Mengupload Nah Informasi ini Akan digunakan Untuk Mengkonfirmasi Bahwa Ini adalah Anda Dan juga Untuk Melindungi Anda Dari Penipuan Lalu Kita Klik Kirim Bismillahirrahmanirrahim Semoga Langsung Verifikasi Proses ini Akan Memerlukan Waktu Beberapa Hari Kami Akan Mengirimkan Hasilnya Melalui Email Jika Identitas Anda Tidak Dapat Diverifikasi Kirimkan Lagi Dokumen Anda Jumlah Percobaan Dibatasi Nah Kan Dibatasi Jadi Kita Harus Benar-benar Ngirim Datanya Oke Jadi Kita Tunggu Beberapa Saat Sampai Dikirim Email Dari Google Verifikasi Identitas Anda Sedang Berlangsung Nah Jadi Kita Tunggu Verifikasi Selanjutnya Dari Google AdSense Tunggu Email Jadi Kita Skip Dulu Videonya Oke Teman-teman Jadi Aku Tadi Verifikasi Identitas Diri Itu Pas Pukul 9 Seperempatan Gitu Dan Sekarang Sekitar 15 Menit Yang Lalu Itu Udah Ada Email Dari Google AdSense Yang Mengatakan Bahwa Verifikasi Identitas Berhasil Alhamdulillah Berarti KTP Tadi Memang Sesuai Sama Kualitas Meraka Nah Identitas Anda Telah Diverifikasi Silahkan Login Ke Akun Google AdSense Anda Dan Siapkan Metode Pembayaran Utama Jika Anda Belum Melakukannya Oke Teman-teman Kita Sambung Lagi Jadi Sekitar Pukul 18 40 Aku Dapat Email Lagi Dari Google AdSense Kita Buka Diperlukan Tindakan Verifikasikan Alamat Pembayaran Anda Di AdSense Verifikasikan Alamat Anda Untuk Menerima Pembayaran Dari Google AdSense Kami Telah Mengirimkan Surat Yang Berisi Nomor Pengenal Pribadi PIN Pada Tanggal Maret 2021 Ke Alamat Pembayaran Yang Anda Berikan Saat Anda Menerima Surat PIN Klik Verifikasi Alamat Anda Dalam Email Lalu Masukkan PIN Anda Pada Kartu Di Halaman Beranda AdSense Nah Jadi PIN AdSense Aku Udah Dikirim Gampang Banget Dan Cepet Banget Teman-teman Kan Pukul 9 Pagi Tadi Itu Aku Melakukan Verifikasi Data Diri Dan Selanjutnya Mengisi Alamat Dan Lain Sebagainya Dan Pukul 10 Itu Udah Diverifikasi Oleh Google AdSense Dan Sekarang Google AdSense Udah Mengirimkan PIN AdSense Ke Alamat Aku Jadi Kita Langsung Buka Dulu Dan Sekarang Kalian Lihat Itu Aku Belum Ada Menu Untuk Melakukan Metode Pembayaran Kayak Gitu Belum Bisa Mengisikan Biasanya Disini Ada Kotak Kotak Untuk Metode Pembayaran Sedangkan Aku Nggak Ada Tapi Nanti Aku Bakal Update Lagi Video Aku Selanjutnya Mengenai Kelanjutan Dari PIN AdSense Ini Jadi Kalian Stay Tune Oke Teman-teman Buat Kalian Yang Khawatir Pada Saat Di atas Beranda Google AdSense Kalian Ada Bacaan Pembayaran Anda Saat Ini Ditangguhkan Karena Anda Belum Memverifikasi Alamat Itu Bukan Karena Verifikasi Data Diri Kalian Itu Salah Atau Tidak Sesuai Tetapi Sudah Sesuai Yang Dimaksudkan Itu Adalah Kita Belum Memverifikasi Alamat Yang Dikirim Oleh Google AdSense Yaitu PIN Nah Karena Kita Belum Mendapatkan PIN Jadi Kita Dikatakan Belum Memverifikasi Alamat Jadi Kalian Tenang Aja Kalian Bisa Lihat Disini Di Lebih Banyak Ini Nah Disini Ada Bacaan Verifikasi Alamat Penagihan Anda Nah Kami Telah Mengirimkan PIN Kepada Anda Melalui Surat Pada Tanggal 2 Maret Surat Tersebut Akan Tiba Dalam Waktu 2 Sampai 4 Minggu Verifikasi Alamat Anda Dengan Memasukkan PIN Yang Kami Kirim Nah Jadi Maksud Dari Pembayaran Anda Saat Ini Ditangguhkan Memang Karena Kita Belum Mendapatkan PIN Dan Memang Kita Belum Memverifikasi Menggunakan PIN Yang Akan Sampai Yang Dikirim Oleh Google AdSense Nah Buat Kalian Yang Saldo Aku Masih 0,00 Ini Memang Karena Saldo Youtube Itu Masuk Sekitar Tanggal 11 Sampai Tanggal 15 Sedangkan Kemarin Aku Baru Monetisasi Tanggal 13 Dan Belum Sampai Satu Bulan Sehingga Saldo Akan Masuk Ketika Sudah Mencapai Satu Bulan Dari Monetisasi Seperti Itu Teman Oke Jadi Sampai Sini Dulu Tutorial Dari Aku Dan Apabila Kalian Masih Ada Yang Perlu Ditanyakan Tinggal Comment Di Kolom Komentar Aja Teman Teman Dan Jangan Khawatir Kalian Tinggal Tunggu Kalau Misalnya Kalian Sudah Dapat Verifikasi Alamat Penagihan Seperti Ini Berarti Memang Pin Kalian Sudah Dikirim Dan Kalian Tinggal Tunggu Sampai Di Rumah Kalian Nah Jangan Lupa Kalau Sudah Sekitar 2 Minggu Kalian Cek Cek Langsung Ke Kantor Pos Karena Memang Biasanya Kantor Pos Ada Yang Tidak Mengantar Ke Rumah Jadi Kalau Kantor Pos Di Sekitar Aku Kantor Pos Sering Sering Aja Ngecek Siapa Tau Pin Kita Sudah Ada Nah Jika Pin Kalian Belum Sampai Selama 4 Bulan Kita Bakal Diberhentikan Iklan Oleh Youtube Seperti Itu Teman Teman Oke Cukup Sekian Dari Aku Wassalamualaikum Wr. Wb Terima Sub indo by broth3rmax